Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Pagi hari ini kita bersama Pak Ersyad akan mempelajari bagian-bagian dari mikroskop sebagai awal pembelajaran. Silahkan Pak Ersyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian ini, saya akan membuat demonstrasi kecil-kecilan menggunakan mikroskop untuk mengelamati jaringan-jaringan pada malam hidup. Nah ini awalnya saya akan memperkenalkan dulu apa sih mikroskop itu, apakah bagian-bagiannya dan fungsinya itu apa saja. Ini mikroskop namanya ya, haram media yang seperti ini. Ini punya ada bagian-bagiannya. Ini yang atas, namanya lensa okuler. Lensa okuler. Ini belum ditarus ya, ini fungsinya untuk sebagai awal dari kita untuk mengamati mikroskop ini. Nah kemudian ada bagian namanya ini meja objek. Ini yang ditambahkan, namanya meja objek. Ini untuk menaruh preparat ya. Preparat itu yang akan diamati. Objek yang akan diamati. Nah kemudian ada ini namanya lengan. Lengan mikroskop. Nah ini untuk pegang. Pegang. Pegang untuk membawanya itu megangnya ini. Terus kemudian ada pemutar. Ini pemutar kasar. Pemutar. Kasar ya. Ini pemutar kasar. Ini bisa menggerakkan. Bisa menggerakkan. Oh iya ini dulu. Ini lensa objektif ya. Lensa objektif. Ini ada tiga. Satu, dua, tiga. Fungsinya apakah sama itu sih? Fungsinya sebagai apa? Fungsinya apa? Lensa objektifnya ini? sebagai untuk memperbesar. Memperbesar dari objek yang diamati. Misalnya ini pembesarnya 10 kali. Jadi yang berbesarnya juga 10 kali. Ini vitanya di sini. Lensa objektifnya. Bagian paling penting ya. Kita lanjutkan lagi. Dan ada ini yang ada penjepit. Jepit untuk menjepit preparat yang nanti akan diletakkan di sini. Kemudian ini ada namanya reflektor. Ini reflektor ya. Untuk menangkap jaya. Oh gitu. Jadi biar enggak. Karena mustahil tanpa jaya itu bisa diamati. Harus harus ada jaya. Paling enggak sedikit itu pasti kelihatan objeknya. Lanjut lagi. Kemudian ini ada pemutar halus ya. Kasar ini halus. Masih bedanya dengan yang kasar tadi. Ini dengan yang atas itu perbesaran besar. Ini untuk yang bawah untuk menggerakannya dengan perbesaran kecil. Kita mengamatinya itu kecil-kecil-kecil. Yang atas kan langsung besar sekali. Terus putar sedikit langsung kecil. Oh gitu. Terusnya gitu. Kemudian udah lagi ya. Nah ini. Ini tagungnya. Tagung mikroskop. Ini sebagai jalan. Jalan dari lensa mulai menuju lensa objektif. Agar bisa menunjuk bawah harus ada tagungnya. Ada jaraknya. Paling kan. Sudah lagi yang lain. Kemudian ada lagi ini ini belum ya. Ini bawah itu kaki mikroskop. Kakinya ini untuk menetakkan. Penyangga ya. Penyangga ya. Penyangga mikroskop agar bisa diletakkan. Semua terbuat dari besi ya ini ya. Ya. Logam. Logam ya. Oke. Itu saja. Oke ya. Kita akan praktek ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Itu tadi penjelasan bagian-bagian dari. Kita belum terperinci ya. Iya. Belum terperinci penjelasan dari Pak Nsad. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.